Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ini cara tutorial login zoom ya Nah, sebaiknya login zoomnya via google ya Nanti dia masuk browser untuk login google Klik akun mana yang mau dipilih Yang ini ya, saya masuk Kemudian juga disini open ya Klik open, nanti otomatis dia masuk login Nah, ini artinya sudah login Disini ada chat, meeting, ya ini yang dijadwalkan Dan yang lainnya Nah, disini contohnya ini new meeting ya Untuk membuat meeting, kalau yang gratis biasanya hanya 40 menit ya Tinggal klik Nah, contohnya seperti ini ya Seperti itu ya, contohnya seperti ini Oke, keluar Untuk join meeting Seperti ini, kalau di laptop ya Jangan lupa sebelum tulis ID-nya Ganti dulu namanya Nah, untuk mahasiswa setiap mata kuliah Mohon nama, tulisnya nama dan mata kuliah Misalnya adek namanya ya The score anthropology Nah, jadi setiap kuliah mohon settingannya seperti ini ya Nama dan mata kuliahnya apa Sehingga nanti kalau misalnya admin mau break out room Itu mudah ya Karena terlihat mana yang antropology, mana yang mata kuliah lain Sehingga mohon untuk selalu menyentuhkan nama mata kuliahnya ya Setelah itu join Dan jangan lupa nanti ketika sudah join Itu selalu menyalakan Apa, audionya itu dimatikan, dimute ya Videonya dinyalakan seperti ini ya Nah, kalau misalnya gak terdengar suara dosennya Biasanya dia seperti ini Nah, audionya seperti ini Join audionya masih gambar ada Arah gitu ya Ke atas seperti yang hijau Berarti di suara dosen tidak akan terdengar Dan suara kita juga tidak akan terdengar oleh orang lain Maka, klik gini ya Join with computer audio Biasanya kalau ada gangguan Videonya suka Apa, audionya tidak akan muncul gitu ya Seperti ini terus Nah, itu untuk caranya ya Nah, ini di Kemudian disini ada security ya Disini kalau host ya Bisa men-share screen Participant bisa share screen Kalau hostnya mengizinkan disini checklist Kalau tidak berarti gak usah Jadi yang bisa share screen itu hanya host dan co-host Ini participant Ini chat ya Jadi kita disini bisa lihat participan ini siapa aja Bisa juga kita bisa men-unmute orang lain Kalau jadi host ya Nah, ini untuk chat Disini fungsinya Chat everyone ya Dan juga disini ada fasilitas Untuk membagikan Apa File ya Bisa juga Dan disini untuk settingan chatnya Bisa chatnya itu hanya ke host aja Hanya ke semua orang Atau tidak ada satu orang pun yang bisa Mengirimkan chat Nah, itu untuk fasilitas chatnya Disini ada share screen Nah, ini men-share screen Yang ada di Kita buka di layar disini ya Kalau ingin share screennya Kedengeran ada suaranya Kedengeran seperti video Maka klik checklist ini Kemudian share Contohnya saya share ini ya Nah, ini ya Contohnya saya share Nah, jadi tampilannya langsung ke atas disini ya Settingannya pun disini semua Kalau ingin pause share ini Mulai lagi ini Nah, kalau ini untuk pengaturan yang lainnya Chat, breakout room, record, sebagainya Nah, kalau sudah share screennya stop share disini ya Kemudian peserta selanjutnya itu Disini ada record ya Record ini ada dua Record on disk komputer Berarti ini recordnya itu Ketika-ketika di record Hasilnya itu langsung ada di file komputer kita Kalau ini record to the cloud ini Di recordnya secara online langsung Nanti hasilnya itu akan masuk Ke email masing-masing Ke email akun tersebut Ke email akun ini berarti ya Itu untuk record ya Kemudian breakout room Di sini membagikan Memecah room itu menjadi beberapa bagian Nah, ini seperti ini ya Nanti setelah ini ada video untuk Bagaimana kita gabung ke Apa? Breakout room ya Nah, ini kita bisa bikin berapa Ruang Read Nah, nanti kita bisa masukkan oleh admin Ke breakout room Ya Nah, ini juga bisa kita edit namanya Nah, ini Sekarang ini antrakologi Nah, maka dari itu Nanti ketika misalnya ada mata kuliahnya itu Ada misalnya antropologi Maksud saya masukkan ke sini Gitu ya Siapa Sehingga tidak salah room Nantinya kalau misalnya Waktu kuliah perbentrokan Ya, dua-duanya dua-duanya itu Menggunakan zoom Tuh Kemudian di sini ada reaction Nah, ini untuk live ya Misalnya di sini ada Nah, kalau record Biasanya tandanya seperti ini ya Nah, dia mute dulu katanya Nah, seperti ini tandanya Oke, tandanya seperti ini nih Sudah di-record nih Nah, untuk stop Berarti ini ya Pause stop Kalau mulai lagi Klik lagi Kalau selesai di sini Yang kotak ini Stop Nah, kayak gitu Berarti nanti Ada pemberitahuan Nah, ini Untuk dosen Misalnya bisa nih Kuliah Merecord diri sendiri Karena Minggu depan yang gak bisa hadir Bisa merecord diri sendiri Dengan materinya ya Dengan share slide Nanti Hasil filenya itu Dikirimkan Ke YouTube ya Ke email misalnya Nanti dapatkan di YouTube dan sebagainya Nah, itu untuk Penggunaan zoom ya Nah, kalau misalnya udah di-record Kan masih kayak gini nih Bisa di-record lagi Kalau sudah selesai Misalnya kalau Hasilnya itu Ketika keluar Baru ada Hasilnya Misalnya contoh ini End meeting saya Nah, seperti ini contohnya Keluar ini Kalau stop gak jadi ini Nanti langsung dia masuk Kesini Nah, ini hasilnya Kalau ini kita buka Kita lihat Nah, sama ya Oke, itu ya Nah, kemudian ini Kalau ada hasil chat Ini juga ada Recap semua Nah, itu saja untuk zoom ya Jadi, sekali lagi ingatkan Untuk nama Dan nama mata kuliahnya Jangan sampai salah ya Dan untuk dosen juga Bisa merekam diri sendiri Yang nantinya Dikirimkan ke YouTube Apabila misalnya Minggu depannya Tidak bisa hadir Merekam diri sendiri di Zoom Kemudian nanti dikirim ke YouTube Atau Ke RMS Visium Unida Itu saja Dari saya Nanti selanjutnya ada Cara penggunanya di HP Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!